Di video sebelumnya saya menjelaskan tentang konsep dari port forwarding. Jadi bagaimana kalau kita lewatin router, kita mau akses server yang ada di belakang router ini. Router ini diaktifkan NAT-nya, jadi dari luar harus bisa masuk ke dalam ke server yang kita mau. Di sini kebetulan contohnya, dari luar masuk ke port 90-90, di forward ke 70-70. Baik, kita akan uji nyali sekarang percobaan-percobaan untuk pakai mikrotik per forwarding-nya. Oke, jadi ini mikrotik-nya. Kita butuh cloud, di sini cloud. Oke, biar enak saya pasangin switch di depan cloud-nya. Jadi ini saya pasang ke sini. Oke, switch sudah saya pasang. Kemudian, saya pasang kali Linux di sini buat masuk dari luar. Saya ganti namanya ya. Oke, kemudian saya pasang router. Mikrotik. Router. Port 1-nya tempel ke sini. Oke. Nah, di belakang router ini saya akan pasang server. Misalnya server yang inilah. Ini kemudian sudah ada. Oke. Ini saya rename biar enak. Bacanya biar pendek saja. Server. Server. Saya sambungkan server-nya ke salah satu port ini. Mikrotik-nya akan saya reset dulu. Saya start. Sambil start mikrotik ini saya... Sorry, salah. Kalilinuk saya sambungin ke sini. Jadi kalilinuk sebuah-buah dari luar masuk ke dalam mikrotik. Bentar. Mikrotik-nya saya reset dulu biar kita dari nol banget. Reset artinya bener-bener semua konfigurasi dihilangin ya. DHCP server, NAT, segala macam. Saya buang. Saya bikin router baru kosong. Habis itu. Oke. Mikrotik-nya baru booting. Pas root-nya kosong. Kalau default. System reset. Configuration. Yes. Oke. Jadi ini booting dengan kondisi nanti akan nol mikrotiknya. Jadi mikrotik akan saya... Apa? Masuk konsol mikrotik di sini. Udah mulai masuk. Gak bisa login. Masih belum selesai ini reset-nya pasti. Oh, udah. Oke. Sekarang saya akan bikin dulu mikrotiknya. Ada di sini. Wiki. Mikrotik. Ini contoh mikrotik board-nya. Router sederhana. Ini rukatnya tetap sama aja sih. Saya bikin router seperti ini. IP-nya 192.08.101 ya. Oke. Paste. Oke. Sekarang saya IP DHCP server setup. Ya. Salah. Set. Setup. Oke. Bridge 1. Yang akan diaktifkan. 100.0. IP address-nya. Dari 100. Sampai... Oh. Di DHCP-nya 1 ya. Bener. Nah ini 100 sampai 200 deh. 100 sampai 200 di sini. Oke. DNS server-nya ke 222 itu gateway saya ke internet. 10 menit. Beres. Sudah. Sudah beres nih. Mikrotik sudah jalan nih seharusnya. Coba. Saya aktifin aja. Biar pasti aja ini mah. Sudah. Nol. Print. Klihatan sudah on dia. Sudah on ya. Tidak. Kalau disable ada tanda X. X-nya. Kalau disable X. Kalau ini on kondisinya. Oke. Sekarang mikrotik sudah jalan. Cuma dia belum ada source nut. Oke. Sekarang kita akan coba jalankan. Ini mikrotik sudah on. Kita akan jalankan server. Start. Server-nya. Server-nya jalan. Server ini ada. Dalamnya ada DVWA. Ini server buat latihan. Latihan hacking ya. Jadi dalamnya ada DVWA. Ada mail server. Ada FTP server. Segala macam sih sebenarnya. Jadi ada beberapa server di dalamnya. Kita akan coba yang webnya doang. Web kosong. Supaya bisa diarahkan ke sini. Jadi kalau ada port 80.80. Pindahin ke sini aja. Portnya 80.80 tetap. Jadi. Jadi ini agak beda. Kalau ini kan 90.90. Ke 70.70. Saya akan bikin. Kalau ada yang masuk ke port 80 di sini. Pindahin aja ke port 80 di sebelah sini. Jadi 80. Pindah ke 80. Beda IP. IP-nya tadinya IP mikrotik. Dirubah jadi IP-nya ini. Oke. Oke. Sekarang coba lihat. Kondisi server sudah on. Saya masuk ke server-nya dulu. IP-nya server-nya adalah. Server-nya berapa nih. Gak tahu. If config. 100. 200 ya. Coba ping. Ke 192. 98. 101. Itu ke. Kok gak mau diping. Oh salah. 98. Gak mau lah. Bisa ya ping ke 101. Bisa. 101 adalah mikrotik. Wah delay-nya parah banget nih. Mikrotiknya parah banget nih. Oh udah. Udah hidup nih. Mikrotiknya udah mulai bener. Tadi delay-nya sampai 1 detik. Itu kacau. Coba sekarang saya ping ke 0. 222. Oke. Saya bisa ping ke server-nya di internet ya. Router ke internetnya bisa. Coba server 7. Bisa. Server 9. Bisa. Oke. Jadi udah nyambung semua. Jadi kondisinya. Tadi dia ping ke sini bisa. Ping ke berapa server yang ada di sini bisa. Kali Linux kondisinya belum dapet IP address. Saya akan coba nyalain Kali Linux. Dia karena tidak tersambung ke belakangnya mikrotik. Dia akan nyambungnya ke switch ini. Dapet IP-nya dari yang sebelah sana. Oke. Start. Saya start Kali Linux-nya. Nah. Target kita adalah. Kita harus bikin supaya Kali Linux-nya bisa masuk ke server di belakang itu. Oke. Kita coba dulu ya. Nah. Si server-nya IP-nya berapa. Belum tahu. Kita coba. IP address print. Saya punya IP 192.168.0.168. Nomornya enak banget ya. 192.168.0.168. Jadi itu IP-nya mikrotik. Ini mikrotik ya. Dapet IP-nya segitu. 168.0.168. Oke. Kita harus bisa nge-web ke belakangnya dia. Yaitu 100.200. Jadi di belakangnya dia ada server di IP-100.200. Oke. Kita akan coba pakai Kali Linux dulu. Masuk ke 168.168. Pakai web. Kemungkinan besar gak bisa. Karena diprotect pakai NAT. Jadi gak akan bisa masuk gitu sih sebenarnya. Oke. Harusnya. Harusnya ya. Harusnya. Kecuali dia kasih izin port 80 bisa diakses. Tapi kayaknya gak pernah saya kasih izin nih harusnya. Ini. Apa. Loading Kali Linux-nya agak lama. Saya pause dulu videonya. Kita masuk ke Kali Linux sekarang. Kita coba nge-web ke. Apa. Mikrotiknya. Kemungkinan besar sih gak bisa. Kek mikrotik aja ini ya. Belum turun ke belakangnya. Tapi nanti kan kita coba aktifkan. Ini uji nyali bener. Teorinya sih gitu. Kita coba aja bisa gak. Nanti kita coba. Mikrotik dulu. Tapi nanti gak akan ke mikrotik sih. If config. Kita lihat dulu. Nah. Kenapa. Oh. IP-nya IP static ini. Coba kita rubah dulu IP-nya. Supaya tidak static. Kembali. 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 Oke. enggak kacau ini biasanya tekniknya adalah saya disconnect terus connect lagi supaya dapat tapi yang bener coba sekarang ip-nya berapa nah ini apinya kosong 171 jadi saya punya mikrotik ip-nya kosong 171 192.18.171 nah si ini saya 168 coba ping dulu ke gateway 168.0222 bisa coba kita ping lagi ke 7 bisa 8 eh 8 enggak ada sorry maaf 9 bisa ya sekarang kita ping ke sini berapa 168 168 168 nah ini kita saya ping ke mikrotik nih jadi tadi dia ping ke arah cloud bisa nyamuk semua sekarang ke ping ke mikrotik bisa jadi kali ke mikrotik berhubungan lewat switch ini jadi enggak masalah bisa sekarang kita coba web Oke kemungkinan bermasalah sih kita coba nge-web dulu nanti webnya kita port forward ke belakang oke ih lama banget ya loadingnya ini kayaknya memori kurang gede saya kasihnya ke kali linuxnya harusnya saya kasih memori lebih gede dikit biar lebih kenceng dikit lah kemungkinan cepat nih saya pos dulu lah ya udah kebuka webnya coba 192 9802 saya keluar dulu ya 222 ini adalah router saya ke internet Oke coba masuk ke Google dulu saya bisa masuk ke Google sekarang kita coba ke ya ya muncul saya akan coba ke mikrotik kosong 168 enter Oh dikasih izin sama mikrotiknya buat akses tapi kondisinya saya aksesnya ke mikrotik yang ini oke eh nah saya akan coba rubah supaya eh atau kita enggak enggak rubah yang 80 tetap ke arah mikrotik kita rubah aja kalau 80 80 misalnya ke arah mana yang lain tapi 80 nya enggak saya rubah jadi saya tetap bisa konfigurasi mikrotik dari luar cuman ini berbahaya nih buat teman-teman semua kalau dengan kondisi seperti ini artinya orang dari luar bisa mengkonfigurasi router anda nih sebenarnya gitu ya harusnya saya blokir nggak bisa diakses dari luar yang bisa akses cuman pakai firewall aja yang bisa akses cuman IP internal aja tapi dari luar nggak bisa gitu ya ini soalnya mikrotiknya enggak enggak dikasih security seperti itu Oke jadi mikrotiknya ternyata terbuka dari luar dari luar bisa masuk ke webnya mikrotik atau kalau nggak ini aja yang saya forward ya jadi di luar pas masuk kalau in interface-nya adalah ethernet ke satu pindahin ke belakang semua Oke kita akan melakukan seperti itu konfigurasinya ada di sini sebenarnya di wiki saya ini wikinya mikrotik ini Anda turun kebalikian bawah firewall disini ada port forwarding jadi pakainya nat saya tambahkan chain tambahan destination night kalau protokol protokolnya decision protokolnya 80 in interface-nya terus satu pindahin ke nah ini eh ininya ini masih ngaco nih nih saya akan kerjain sekarang Oke jadi IP firewall nat f Oh perobury-nya balik Hai possible blockchain Power autopsies enak Instagram Hai ok jimangan hai nama池 portiontro Astro Advisent 11 saya kita banggu tadi yang keluarnya Mikrotik tadi yareet In interface sama dengan terhadap pilihannya either satu nah sekarang bikin kacau Kita pilih address, source address, ini bukan destination address, ini dia, decision address, harusnya ada decision port, kok nggak bisa sih, oh bener ada two-nya, two address, 192, kok nggak ada, two addresses, two port, ini dia, yang kita pakai, kosong berapa tadi, 168, oke, two ports, 80, jadi kalau decision portnya dari luar 80, pindahin ke sini 80, oke, ini udah saya aktifin, ini saya ambil dulu, saya colong, copy, saya masukin sini, oke, jadi ini yang saya konfigurasi, mana dia, ini udah, dikonfigurasi, beres, coba kita masuk ke sini lagi, 192.168.0, IP-nya berapa sih tadi, IP address, print, 181, oh salah tadi, ini ke 181 lagi, ngaco, firewall, ini harus di delete, yang ini salah, ini salah, ini salah nih, itu address-nya salah, oke, eee, not, eee, remove, nomor 1, oke, coba kita print lagi, nggak udah hilang, jadi salah saya, nah, ini adalah, eee, seratus, berapa nih, servernya, seratus, dua ratus, ini IP-nya seratus, dua ratus, dia, seratus, dua ratus, portnya 80, oke, jadi dari, 168.0.168, pindahin ke 168, seratus, dua ratus, portnya 80, 60, coba kita tes sekarang, eh, sorry, maaf, dari sini, eee, 181.168, masuk ke sini, eh, masih masuk ke sini juga, kacau, nggak bisa masuk ke sini, port forwardnya nggak jalan nih, port forward tidak jalan, ini, destination, not, benar sih, coba kita percobaan lagi ya, ini masih gagal, sudah-sudah, jangan khawatir, coba kalau chain-nya saya ganti, ini, destination, not, nih, sebenarnya, yang dirubah, destination, ini, benar, API, firewall, not, print, tuh, aktif dia, coba saya ganti gini ya, portnya 80, 80, 80, 80, pindahin ke situ, oke, 80, 80, nggak mau, wih, gagal nih, port forwarding masih gagal, this is important, coba kita cari contekan dulu, di Google, kalau gagal yaudah, mikrotik chain, not, to address, cari contekannya di sini, sebenarnya, langsung, ini dia, nah, ini kan, forward all traffic to internal host, IP publiknya sekian, ini interface-nya publik, ini IP publiknya ya, action-nya, ini ada action-nya nih, ini ngambil dari mana, ini, oh, ini action-nya nempel ke sini, nanti, ini decision, not, harus ditambah kayak gini, waduh, ribet, 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 coba, 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 masuk, ini, wiki mikrotik, wiki, jadi, caranya masih salah, saya, kita percobaan banget, ini, oke, kita cari, ee, 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 not, through addresses, ini dia, dapat, nah, caranya, nggak segampang itu rupanya, ada harus tambahan beberapa, ini source not, kita yang kita butuh, decision not, ini kita udah punya, ini nggak usah kita, interface namanya bukan publik, interface namanya tersatu, ini yang perlu kita tambahin, jadi harus kasih ini dulu sih, kalau decision address-nya ini, to address ini, oke, ini berarti saya dilihat dulu, ee, oh, saya, oh, oke, berarti saya melakukan dari sini aja, saya remove dulu, remove, 1, remove, 2, oke, sekarang saya harus tambahin firewall, ini saya harus tambahin, saya cek dulu, IP address, ee, mana, IP address print, ee, sorry, print, oke, 108.108 ya, jadi saya tambahin di sini, ee, IP address, code destination-nya, 168.168, saya kasih kayak ginilah, action, destination address, address, kasih izin dulu dia, 100.100.200. jadi saya harus tambahin ini dulu, supaya dapat izin, kalau address-nya ini boleh, masuk ke sini, oke, saya tambahin di sini dulu, ini ngikutin IP ini ya, IP ini dulu ya, oke, sekarang udah, dikasih izin, sekarang kita baru lakukan ininya, sorry, salah pencet lagi, oke, ini nggak dipakai, salah pencet, ini bukan, ini bukan, ini bukan, ini dia, oke, sekarang saya ke sini, ini sudah dilakukan, sekarang lakukan portfolio writing, oke, oh, dua kali, kasih izin IP-nya dulu, terus kasih izin, forward-nya, dua kali, rupanya, nggak segampang itu men, blow on, dasar, oke, jadi ini, kalau port-nya 80, kok satu-satu sih, coba lihat, oh, satu-satu yang di belakang, local address-nya ini sekarang, kalau saya bukan local address-nya ini ya, ini juga jadi salah, salah ini, oh, salah semua, jadi, salah, 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 salah nyontek, aduh, jadi ini, itu address benar, eh, ini jangan, 201, oke, jadi ini dipindahin ke, 8100, 200, port-nya 80, oke, harus di delete lagi, ini harus di delete, IP address, NAT, AIP firewall, NAT, print, ini yang nomor satu, salah, oke, di delete, remove, satu, oke, sekarang yang benar adalah kayak gini, IP firewall, NAT, ADRESS, DECISION, NAT, kalau destination address-nya adalah IP public-nya ini, oke, IP 1-nya dia, lakukan yang namanya destination ke address 101, jadi IP ini diganti sama dia jadi IP LAN, yang punya si gateway, punyanya mikrotik, jadi yang di IP 1, dipindahin ke IP LAN dulu, oke, ini beresin dulu, pindah, IP udah beres, sekarang, kalau port-nya 80, pindahin ke, ke IP ini, 108, 100, 200, port-nya 80 juga, gitu, oke, ini saya save dulu, oke, kemudian, saya coba nge-web dari sini, mudah-mudahan, lebih bener, pakai doa nih, urusannya, oke, di belakang ini ada scroll mail, harusnya, jadi harusnya dia pindah ke scroll mail langsung, ya, masih, 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 kenapa gak mau, coba, IP, firewall, nut, jalan semua sih, destination nut, 100, 200, bener, port-80, dari luar gak bisa, pindah, jadi, gagal sudah-sudah, masih gagal juga ini, apa, karena, karena dia masih ini ya, coba saya tutup dulu, saya buka lagi, soalnya Firefox-nya kadang-kadang, yang nyimpen, bahaya itu kalau nyimpen, 0,168, masih ini, gak bisa, ya, gagal, uji nyali, udah berjuang, padahal, ya, sementara ini harus disimpan dulu lah, ininya, apa, capture screen dulu, oke, uji nyalinya gagal, buat port forwarding di mikrotik, kalau udah logikanya sih, udah bener semua sih, 80-80, 168, bener, decision address, oh, ini salah disini, eh, ini bener, bener, action-nya sama, bener, eh, gak tau,